What's up as well fans, welcome back to Time Out! Amina, cukup kaget Yaya pindah karena kita tahu seberapa mahalnya seorang big man di Indonesia, susah sekali soalnya nyari big man. Dan SM melepas dia ke Prawira Bandung dan ini menurut gue menambah kekuatannya Prawira Bandung. Karena kemarin gue waktu menonton mereka di sparring melawan Hang Tua, kelemahan utama mereka adalah rebounding. Beberapa kali mereka kecolongan offensive rebound, sehingga dengan datangnya Yaya, gue bilang bisa menutup kekurangan tersebut. Dan ini, wah bonus banget nih untuk coach Gibi, karena kita tahu seorang big man ini sangat susah, Yaya pasti ntar tugasnya nge-block, rebound, dan juga mencoba untuk memberikan second chance point untuk Prawira Bandung. Dan Prawira sendiri gue tahu big mannya tipis banget, hanya ada Fendi, kalau nggak salah dengan nomor 28, lalu satu lagi Pandu. Nah kalau Pandu ini pun menurut gue size-nya agak nanggung nih untuk seorang big man, walaupun menurut gue Pandu mesti mendatang bisa aja mendapatkan most improved player-nya. Karena gue lihat dia cocok juga sih dengan sistemnya coach Gibi. Itu dari Prawira Bandung, kita tunggu aja nanti update-an lagi, siapa tahu Prawira Bandung masih mencari pemain-pemain lainnya. Apalagi kita tahu, tahun ini pemain asing maksimal hanya 200 cm atau 2 meter, itu akan membuat tim-tim sulit sekali untuk mencari seorang big man yang pure. Jadi menurut gue harga seorang big man di Indonesia sekarang ini sangat mahal dan sangat langka ya. Boleh dibilang kalau import mungkin tahun lalu yang tingginya di bawah 2 meter, tapi bisa bermain big man adalah Seven Goodman. Jadi kayak Seven Goodman bisa jadi rebutan, walaupun gosip-gosipnya kalau gue denger Seven Goodman ini akan ke NSA Jakarta. Kayaknya akan mengikut Boss Kim Hong, kayaknya. Tapi gue nggak tahu tuh ada pilih Boss Kim Hong atau kalau dipilih sama Prawira tuh, akan seru juga tuh. Ntar kita lihat, tanggal 11 setahu gue untuk draft import nanti. Lalu yang kedua, update lagi dari tim terbaru di IGL, yaitu Lufre Basketball. Dimana mereka juga baru saja mengambil 2 pemain lagi nih. Yang pertama adalah seorang pemain guard veteran, Wenda Wijaya dari NSA Jakarta. Wenda akan menjadi stabilitas untuk timnya Lufre nanti, apalagi kalau berisikan pemain-pemain muda. Dia skill leadershipnya akan sangat diperlukan sekali. Pemain yang veteran untuk membimbing pemain-pemain muda. Lalu yang kedua ada Yurifan Hosein. Saya tahu gue tahun lalu dia udah nggak main di IBL. Jadi welcome back to the IBL, Yurifan Hosein. Lalu sempat main bersama Satya Wacana, shooter yang handal. Kalau day shooting tasnya masih bagus, kayak seperti dulu. Wah, ini bisa membantu sekali untuk Lufre Basketball. Kita tahu Lufre juga udah ada Daniel Wenas, Lutvianus Gunawan, dan juga Kevin Moses. Jadi udah ada 5 orang nih kira-kira yang diambil sama Lufre. Mungkin udah bisa latihan nih, kalau sebetul-betul benar lagi. Kalau latihan dengan 5 orang, ya sepi juga sih. Sedangkan IBL season udah tinggal 2 bulan lagi. Dan gosipnya juga, Lufre ini tampaknya bisa aja ngambil Martavius Irving gosipnya. Karena kita tahu Martavius Irving ini udah sering banget bermain dengan Daniel Wenas di tim Kelita Jaya, dan juga Bangor Silwangi. Jadi kemistrinya antara Martavius Irving, Martavius Irving, dan juga Daniel Wenas udah ada. Jadi gosipnya main gue denger-denger kemungkinan kalau memang available dan harga yang cocok, Irving bisa aja berlabuh ke Lufre Basketball. So, itu aja sih update dari gue untuk basket lokal hari ini. Makin menarik aja sih IBL ini. Apalagi bentar lagi ada import draft, ada juga rookie draft. Itu akan semakin juga nanti membuat IBL semakin sengit persaingannya. Dan tim-tim udah mulai keliatan nih kekuatan. Nanti kita akan bahas lagi pastinya saat udah selesai 2 draft tersebut. So guys, itu aja sih dari gue hari ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.